Jurnahatan penyanyi bernama Feby Putri yang dipermalukan seorang ustadz viral di lini masa. Feby Putri terkejut sekaligus marah karena dipermalukan di momen pemakaman sang ibu. Kejadian tersebut terjadi ketika proses pemakaman ibunda Feby Putri Endang Suciati. Kabar duka ini pertama kali diketahui lewat unggahan Feby di akun Instagram pribadinya pada Senin 27 November 2023. Kepergian ibunya membuat Feby Putri kalut dalam duka. Bahkan ada cerita pilu yang diungkapkan Feby Putri di momen kepergian ibunya. Dikutip dari akun Instagramnya pada Rabu 29 November 2023, Feby Putri cirhat soal sikap seorang ustadz yang membuatnya sedikit kecewa. Di tengah suasana duka lantaran kepergian sang ibu ndah, Feby Putri mendapatkan perlakuan tidak enak oleh seorang ustadz. Feby Putri bercerita saat seorang ustadz memberikan doa dan cerama selepas kepergian ibunya. Dalam acara tersebut, ustadz tersebut disebut Feby Putri salah mengucapkan nama ibunya. Hal itulah yang membuat Feby Putri sedikit berontak dan meminta sang ustadz untuk mengeja nama ibunya dengan benar. Apalagi ini terkait doa. Namun bukannya dapat sambutan baik, sikap frontal Feby Putri malah bikin ustadz tersebut marah karena merasa tidak dihargai. Dia bahkan makin menyindir soal artis dan kesuksesan di depan orang-orang yang sedang bertakzia seolah menyindir Feby Putri. Kekesalan Feby Putri soal sikap ustadz pun diluapkannya di sosmed. Feby Putri juga mengaku sudah meminta maaf kepada ustadz tersebut tapi malah dia acuhkan dengan cara angkuh. Hingga pada akhirnya, ustadz tersebut melanjutkan cerama setelah drama ngambek ulah Feby Putri. Ibu, maaf ada distraksi baru lagi hari ini, tapi ini semua karena kegusaranku sebagai anak. Salah sebut nama Almarhumah menurutku fatal ustadz dan kamu bilang itu gak apa-apa. Dimik dan didengarkan semua orang, makanya aku keke dan tegas bilang gak bisa. Lalu marahmu memuncak, lalu kamu langsung membahas soal artis kesuksesan dan uang. Dimik dan didengarkan semua orang, untuk menyindir anak dari Almarhumah yang merasa gelisah ketika nama Almarhumah ibunya salah disebut olehmu walaupun cuma satu huruf. Lalu memilih berhenti berdakwa karena itu padahal harusnya belum selesai. Pak ustadz punten, saya tadi sampai minta maaf dua kali dilihat-lihatin orang karena saya cuma mikirin ibu saya. Jujur saya gak ikhlas minta maaf dua kali dengan lekuk tubuhmu yang terbilang angkuh. Tapi sekali lagi saya hanya mengingat ibu saya. FYI ceramahnya dilanjut ya setelah beliau ngambel karena merasa tidak dihargai tulis baby putri.